Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Thessalonica 5 ayat 15 Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah nasihat Paulus bagi jemaat di Thessalonica Nasihat yang terdengar indah tapi sesungguhnya begitu sulit untuk mewujudkannya Jangankan kita membalas jahat dengan jahat Kadangkala ketika menemui orang yang tidak setuju dengan kita atau tidak sepaham dengan kita Ada perasaan-perasaan tertentu yang enggan untuk menemuinya Maka dari itu saudara-saudara itulah perjuangan kita yang sesungguhnya Bagaimana kita berbuat baik senantiasa tanpa ada syarat, tanpa ada kondisi yang menyertainya Karena itu adalah tanggung jawab kita untuk senantiasa berbuat baik Tuhan memberkati kita Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Kami bersyukur untuk hikmat dan penyertaanmu dalam kehidupan kami Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghadapi masa pandemi ini dengan penuh kesabaran Dengan penuh kesungguhan untuk senantiasa berharap dan berserah kepadamu Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga kesehatan dan relawan yang berjuang Untuk merawat pasien terdampak COVID-19 Dimanapun mereka berada tolonglah Tuhan sertai Juga keluarga yang dengan setia mendampingi dan menyertai Kiranya rahmat dan kasih setia Tuhan ada di dalam mereka Itulah perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh saudara-saudara kami ini ya Tuhan Kiranya kami juga dapat melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan peran kami masing-masing Agar pandemi ini dapat segera berakhir ya Tuhan dari negara kami Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit Mereka yang menantikan uluran tanganmu Tolonglah mereka ya Tuhan pulihkanlah saudara-saudara kami ini Terutama saudara-saudara kami yang terdampak positif COVID-19 Tuhan menjaga dan menyertai mereka Seturut dengan itu ya Tuhan Kami berdoa kiranya Engkau juga menyertai proses vaksinasi COVID-19 Yang terjadi dan terus dilaksanakan di Indonesia Agar proses ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Dan pemerintah dapat mencapai target orang yang telah divaksinasi Agar tercipta kekebalan kelompok di negara kami Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin